Ngembak geni atau sehari setelah nyepi menjadi momentum pelaksanaan tradisi omet-ometan di Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Denpasar. Seperti halnya pada Selasa 12 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wita, di mana dua kelompok pemuda dan pemudi berkumpul di Jalan Raya Sesetan, tepatnya di depan Balai Banjar Kaja. Di arena tersebut, mereka saling mendorong sehingga dua pemuda dan pemudi yang paling depan bertemu dan berpelukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Putu Supartika, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar sendiri bahwa kemarin, tepatnya pada Selasa 12 Maret 2024, telah digelar prosesi atau tradisi omet-ometan yang pelaksanaan sendiri digelar di Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali. Di mana pelaksanaan omet-ometan ini dimulai sekitar pukul 16 Wita. Sebelum pelaksanaan omet-ometan, paginya telah dilakukan festival omet-ometan, di mana ada berbagai hiburan untuk masyarakat, termasuk juga ada kuliner dan aneka jajanan yang dijual di kawasan tersebut. Kemudian sekitar pukul 15 Wita, para pemuda-pemudi atau sekut yang di Bali disebut dengan sekut runo-runi, berkumpul di Balai Banjar. Kemudian dilaksanakan sebuah prosesi yakni mengaturkan sesajian di peliwi atau pura yang ada di Balai Banjar tersebut. Setelah itu, para peserta bersembah yang bersama. Sementara di luar, ada beberapa kegiatan yakni salah satunya penampuan barong sebelum acara omet-ometan dimulai. Setelah itu sekitar pukul 4 kurang 5 menit, peserta keluar dari Balai Banjar dan menuju ke arena pelaksanaan omet-ometan. Nantinya para peserta perempuan atau pemudi berkumpul dengan pemudi dan peserta laki-laki atau pemuda berkumpul dengan laki-laki. Saat acara dimulai, mereka akan saling merangsat, mendekati pemuda-pemudi dan pada satu titik mereka akan berkelukan. Dan saat berkelukan inilah akan menjadi saling tarik-menarik. Dimana pasukan laki-laki menarik yang ada di depannya, begitu juga untuk yang perempuan. Dan saat itu pula beberapa orang yang membawa air juga menyemprot dengan air atau menumpahi dengan air para peserta tersebut. Untung diketahui bahwa omet-ometan sendiri digelar setiap tahun dan selalu digelar sejak abad ke-17 Masehi. Dimana tradisi ini sempat dilarang oleh pemerintah atau penjajah Belanda dan juga penjajah Jepang. Bahkan saat penjajahan Jepang, para warga di Sesetan Kajo ini sampai harus membayar upeti agar tradisi ini bisa berlutup. Setelah itu tradisi ini sempat ditiadahkan pada tahun 1970-an dan terjadi hal aneh dimana ada dua ekor babi yang saling beradu di arena yang saat ini digunakan sebagai tempat untuk memetobedan. Sejak saat itu tradisi omet-ometan ini pun tidak berani untuk tidak dilaksanakan dan selalu dilaksanakan setiap membak geni atau sehari setelah nyepi. Untuk diketahui pula bahwa selama ini masih rakan berpikiran bahwa omet-ometan sendiri merupakan ajang untuk tradisi ciuman masa dan juga ajang untuk mencari jodoh. Hal itu pun tidak dibenarkan oleh ketua adat di setempat dimana mereka mengatakan bahwa omet-ometan sendiri merupakan ajang untuk bersilaturahmi. Yaitu saling bersama setelah merayakan hari raya nyepi dimana mereka yang selama ini ada permasalahan bisa saling menyatukan pikiran kembali dan saling bersama dan berampulan kembali. Dalam kesempatan tersebut juga hadir wakil wali kota dan pasar di KD Agus ada Wibawa dan dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa kota dan pasar sendiri akan selalu mendukung kegiatan adat dan budaya di kota dan pasar. Dan khusus untuk melaksanakan festival omet-omedan di kota dan pasar juga memberikan dana sebesar 45 juta rupiah dan tahun depan diharapkan bisa meningkat menjadi 75 juta rupiah. Demikian laporan dari kota dan pasar kembali ke studio. Terima kasih. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali.